Penjualan motor di tanah air sangat didominasi oleh pabrikan asal Jepang Hingga kita sendiri tak sadar, atau bahkan banyak yang belum tahu Kalau Indonesia sendiri sebetulnya punya merek motor dalam negeri dengan berbagai model dan aliran Ya memang sih, beberapa merek ini belum begitu tenar Karena secara sumber daya serta modalnya enggak segede Honda ataupun Yamaha Karena rata-rata, merek-merek berikut ini secara mesin dan desain Kebanyakan masih meribet dari merek lain Dan berikut ini memin saljikan beberapa merek motor asli Indonesia yang mungkin belum sobat ketahui VR Di antara merek motor lokal lainnya VR sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 2000 Dengan PT Triangle Motor Indus sebagai agen tunggal pemerek VR di Indonesia VR juga sudah memiliki dua pabrik sendiri di Semarang Masing-masing di kawasan industri terpoyo, seluas 4 hektare Dan di Bukit Semarang Baru, seluas 20 hektare Awalnya pabrik ini digunakan untuk proses CPU dari Taiwan Namun kini kedua pabrik ini sudah berfungsi sebagai tempat CKD Dengan kapasitas produksi mencapai 25.000 unit per bulannya Produk motor VR paling populer adalah motor trail Seperti VR Cross X-Series Baik bermesin 100 cc, 150 cc, ataupun 200 cc Produk populer lainnya adalah Motor Niagar Roda 3 Yaitu VR Karya Yang bermesin 150 hingga 300 cc Selain kedua jenis kendaraan tersebut VR juga pernah memasarkan skutik bernama VR 125 Serta motor bebek VR V100 Namun gak bertahan lama Nah akhir-akhir ini VR cukup getal dan populer dengan produk motor listrik mereka Seperti VR Q1, VR N1, dan VR N2 Mereka juga memiliki ATV Yaitu VR Rizer Dengan mesin 100, 150, serta 200 cc Upaya VR di Indonesia untuk menjadi yang diperhitungkan juga terbilang sangat serius Mereka saat ini Sudah didukung jaringan lebih dari 700 dealer Dan afiliasi ke banyak perusahaan leasing besar di Indonesia Mereka sudah menjalin kerjasama dengan pembiayaan Seperti Adira Dynamica Multifinance Dan Bakti Finance Untuk mempermudah konsumen mendapatkan unit VR secara kredit Gas Gas Merk motor asal Indonesia yang satu ini cukup dejavu bagi sebagian orang sob Karena ada juga merk gas gas yang sangat populer Bahkan saat ini mereka ikut dalam ajang balap paling bergensi di dunia Yaitu MotoGP Tapi kamu jangan salah sangat dulu sob Yang ikut MotoGP itu adalah Gas Gas brand motor dari Spanyol Yang kini sudah jadi bagian dari KTM Group Meski pengucapannya sama-sama gas gas buat lidah kita Namun hurufnya berbeda Yang ini adalah pake S semua Sementara brand lokal dari Indonesia gas gas Satunya pake Z Cukup cerdik juga penemu merk gas gas lokal ini ya sob Karena secara tidak langsung bisa nombang tenar Tanpa ada kendala hak cipta namanya Apalagi Kedua brand ini juga sama-sama berkecembung di motor-motor trail Gas gas lokal ini Sudah berdiri sejak tahun 2004 Dan hingga kini telah berusia 19 tahun Awal berdirinya gas gas Hanyalah sebuah penggel modifikasi yang bisa ditemukan di area Surabaya Barulah pabrik pembuatan sepeda motor gas gas ada di Pasuruan Motor gas gas Hadir dengan berbagai macam tipe motor Diantaranya seperti motor trail Motor off-road dan juga motor enduro Pilihan motornya juga keren-keren sob Buat para penggemar motor terapas Brand gas gas sendiri sudah tak asing lagi buat mereka Karena motor-motornya dikenal tangkuh dan juga bandel Untuk layanan after salesnya Gas gas juga kabar sudah miliki dealer di 50 kota di Indonesia Happy Merk motor yang satu ini Yang sering disangkat sebagai brand Cina Tetapi sebenarnya berasal dari Indonesia Hal itu karena Pada awal 2000-an Renak asal negeri tirai bambu meracalilah di dalam negeri Jadi selain Honda Kawasaki, Suzuki, dan Yamaha Maka merek lain yang terdengar asing Sering disangkat merek dari Cina Happy merupakan produk motor Yang dinawangi oleh PT. Anugrah Cendrawasi Sakti Motor Yang sudah berdiri sejak tahun 1999 Awalnya, hanya sebuah pabrik perakitan di area Malang Dan perusahaan ini lantas berkembang menjadi produsen motor Dan sudah punya banyak dealer dan channel di berbagai wilayah Happy memang terkenal sebagai salah satu merek motor Honda 3 Melalui keluarga perkasa seris Mulai dari mesin berkapasitas 125cc Hingga 200cc Namun brand ini juga merilis sepeda motor trail Misalnya Happy Trail RX200 Dan MX200R Serta motorsport berdesain retro Happy Classic CS200 Mereka juga sudah memiliki pabrik perakitan sendiri di Indonesia Dan memiliki ratusan karyawan Dengan kapasitas produksi mencapai 1000 unit per bulannya Soib Nah, kali yang ini pasti sangat asing di telinga sob Soib adalah brand asli Indonesia Di bawah naungan importer hobby motor Meski produksi dalam negeri Namun Soib punya cita rasa Eropa Karena mereka mengadopsi teknologi dari Perancis Menurut beberapa sumber Merak Soib sebetulnya sudah dirintis pada 2008 silam Meskipun demikian Nama ini benar-benar digunakan selang beberapa tahun kemudian Di dalam situs resminya Soib saat ini memasarkan beberapa produk motor Di antaranya Soib Racer 400 Dan Soib Adventure 400 Yang mana keduanya dipakali mesin single cylinder 397,2cc Yang diklaim memelesat mencapai kecepatan 135 km per jam Selain itu Mereka juga memiliki fire-an 125cc dan 250cc-nya Saat ini Soib juga memasarkan motor listrik Bernama Soib EVS dan Soib EVSS Kaiser Mark motor Kaiser sempat ramai beberapa waktu lalu Dengan motor andalanya Kaiser Ruby V250 Karena memiliki desain ala-ala Harley Davidson Motor ini dulu sempat laris manis saat jenri cruiser ini sedang naik down di Indonesia Motor ini dulu sempat laris manis saat jenri cruiser ini sedang naik down di Indonesia Bersama dengan Benelli Motobi 200 Kaisar sendiri Pabriknya ada di daerah Jeter Pokor Dulu mereka juga pernah tena di era 2000-an Dengan Kaisar Vertex Dan memiliki desain mirip Honda CBR150R generasi pertama Namun saat ini Jika merujuk pada website resmi mereka Kaisar hanya memasarkan satu macam sepeda motor Yaitu Kaisar Ruby V250 Dan tiga model Kaisar Tri-Seda Yang merupakan motor niaga roda 3 Dan satu buah motor roda 3 Dimodifikasi Kaisar Ruby V250 sendiri Dibekali mesin V-Twin 250cc Yang mampu memuntahkan tenaga sebesar 17,7 hp Dan torsi di angka 15,6 Nm Dan dijual sekitar 34 jutaan Gesit Kalau yang ini tentu sudah tak asing lagi buat sobat semua Karena belum lama ini pernah ramai Sebelum akhirnya kembali meredup di Indonesia Gesit merupakan proyek beberapa perusahaan dalam negeri Dan merek otomotif Yang sudah menghasilkan produk motor listrik Nah, Gesit sendiri diambil dari kata Garas Indoelektrik Yang merupakan perusahaan yang bekerjasama dengan ITS Yaitu Institut Teknologi Semarang Sebagai tempat lahirnya proyek motor listrik ini Proyek ini Sudah dibuat sejak tahun 2007 lalu Dan butuh hingga tahun 2015 Sebelum akhirnya prototip pertamanya Mencul di Indonesia International Motor Show Dan mulai pada 2017 motor ini pun mulai diproduksi Dan sejak 2018 mulai dijual hingga saat ini Perakitan Gesit ini dilakukan 100% di Indonesia Dan dari keseluruhan motor Hanya baterai yang menjadi komponen impor yang diimpor dari Jepang Motor listrik ini menggunakan 2 baterai Dengan jarak tembuk total antara 80-100 km Untuk produksinya Gesit bekerjasama dengan Badan Usaha Mil Negara Di bidang konstruksi PT. Wijaya Karya Atau WIKA Gesit dan WIKA ini membentuk perusahaan patungan Bernama PT. WIKA Industri Manufaktur Atau disingat dengan WIMA Untuk produksi motor ini WIKA memiliki pabrik dengan kapasitas produksi Sebanyak 50.000 unit per tahunnya Namun pada 2021 lalu Gesit tercatat baru menjual 4.000 unit motor Sejak pertama kali rilis di pasaran Saat ini Kepemilikan Gesit sudah diakuisisi oleh Wijaya Karya Karena sahamnya sudah dibeli secara penuh Sejak tahun 2021 lalu Namun motor yang dijual masih sama dengan produk Gesit sebelumnya SMK Kalau yang terakhir ini mungkin sobat lebih familiar Dengan produk mobilnya Padahal merek SMK sendiri Juga sempat melahirkan sepeda motor Proyek SMK Adalah bagian dari proyek SMK PISA Yang diluncurkan kementerian pendidikan dan kebudayaan Yang dulu bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek ini selain mobil SMK Ada beberapa varian produk lainnya Di antaranya produk elektronik Bernama Zirex Produk alat-alat pertanian Dan produk sepeda motor Sepeda motor SMK Dulu coba diproduksi dengan mengandeng Pabrikan motor PT Kanzen Motor Indonesia Yang dulunya bernama PT Semesta Citra Motor Indo Yang saat ini sudah pilot dan berhenti beroperasi Tipe sepeda motor Kanzen SMK Yang dibuat melalui proyek SMK tersebut Adalah Auriga dan Pesona 5 Konsep produksinya menerupkan konsep Teaching Factory Dimana pabrikan PT Kanzen Motor Indonesia Mengirimkan spare part ke Plant Teaching Factory Dan siswa-siswa SMK yang merakit SMK yang dulu sudah mulai mencoba merakit Kalau tidak salah SMK N5 Malang Dan SMK N4 Jakarta Namun sayang motor SMK ini Kurang mendapat sambutan yang positif Dari pasar tanah air Bahkan kabarnya 2013 lalu Hanya laku sebanyak 54 unit saja Dan proyeknya pun berhenti begitu saja Setelah PT Kanzen Motor Indonesia Sendiri pilot dan berhenti beroperasi Nah demikian tadi sob Ulasan Mimin mengenai beberapa merek lokal Indonesia Nah ada khadir sobat disini Ada yang pernah melihat atau bahkan menaiki Salah satu motor merek lokal tersebut? Kalau ada silahkan berikan tanggapan kamu Di kolom komentar ya sob Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax